Bapak ibu-ibu yang sudah memiliki nomor antrian hingga tempat yang tidak dapat nomor antrian silahkan kembali ke dulu ke rumah Tayyibudin. Vaksinasi gratis saat ini gencar dilakukan oleh Polri. Untuk mendaftar vaksin gratis dari Polri ini Anda cukup membawa KTP dan tanpa surat keterangan dovisili. Masyarakat dapat datang ke gerai vaksin persisi yang didirikan oleh Polri. Gerai tersebut tersebar di seluruh Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia. Dikutip dari humaspolri.co.id, Polri membuka gerai vaksin persisi untuk memfasilitasi masyarakat yang belum disuntik vaksin. Polri Generalist Yosigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Polda, Polres, dan Polsek untuk membuka gerai vaksin persisi. Yang menjelaskan gerai persisi tidak dipungut biaya atau gratis sebagai masyarakat. Gerai tersebut tersebar di seluruh Polda, Polres, Polsek yang ada di Indonesia. Syarat untuk mendapatkan vaksin juga sangatlah mudah. Warga yang meralamatkan dimanapun dipersilakan datang ke kantor polisi terdekat. Cukup membawa syarat KTP, tentunya didukung dengan kondisi tubuh yang sehat dan tidak dalam kondisi sakit. Sebelumnya gerai vaksin persisi sendiri sudah dimulai di Polres Pelabuhan Tanjung Prio, Klinik Kesehatan Pelabuhan Tanjung Prio, dan Polres Metro Tangerang. Kemudian juga di Malsigi Vita Tangerang, Polres Metro Kota Bekasi dengan 9 Polsek di bawahnya dan Polsek Tebet. Sementara Polda, Polres, dan Polsek lainnya juga sudah mengaktifkan gerai tersebut. Masih dikutip dari humaspolri.co.id, gerai vaksin persisi berlaku untuk seluruh elemen masyarakat tanpa syarat domicili. Menurut Kapolri, gerai persisi didirikan sebagai upaya mempertahankan kemampuan vaksinasi satu hari sejuta demi terwujudnya heart immunity atau kekebalan kelompok. Polri juga telah mewujudkan program sehari 1 juta vaksin pada 26 Juni 2021 lalu. Vaksin Gratis Juga bisa diperoleh di beberapa kotama TNI AU dan jajaran dari Sabang sampai Merauke. TNI Akata Udara mengelar program serbuan vaksinasi secara serentak di beberapa kotama TNI Akata Udara dan jajaran dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi menuju 1 juta vaksin sehari. Serbuan vaksinasi dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli hingga 29 Juli 2021. Proses vaksinasi dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 13.00 waktu setempat. Terima kasih telah menonton! 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 Hanya bawa saya KTP, fotokopi KTP Dan kemudian bisa dibaksin Iya bisa dibaksin Bagaimana penerapan kesehatan Kami tetap menerapkan protokol kesehatan Mulai dari pintu utama sampai pintu keluar Dari meja pertama, meja kedua, ketiga dan keempat Sampai saat ini apa ada kendala? Alhamdulillah sampai saat ini lancar, aman dan terkendali Diketahui setidaknya ada 37 lokasi vaksinasi TNI Angkatan Udara di seluruh Indonesia Lokasi vaksinasi TNI AU meliputi beberapa satuan jajaran Di antaranya Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Lanut Igus Tinggur Arai Dan Lanut Adis Yogyakarta Syarat mendapatkan vaksin adalah Peserta sudah berusia di atas 18 tahun Peserta dalam keadaan sehat Tidak sedang batuk, plu, demam Dan itu dalam 7 hari terakhir Peserta cukup istirahat, tidak begadang Dan sudah makan saat datang di tempat vaksin Berikutnya peserta yang memiliki penyakit diabetes Hipertensi, struk, jantung, otonium Agar memerisakan diri terlebih dahulu ke dokter Dan yang terakhir Peserta sudah menyiapkan foto kopi KTP satu lembar Dari para-para Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton